Ketekunan perajin kain ikat dan pihak jenang seorang desainer pada material khas yang ada di Indonesia membuahkan perancangan kelas dunia yang bernama Ikat Indonesia. Jaket dan masker dari Ikat Indonesia yang saya kenakan memuktikan bahwa dengan kreativitas dan inovasi, tradisi Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia modern. Sepatutnya kita ikut mendukung dan memajukan hasil karya anak. Ya, seiring dengan perayaan food eri ke-75 selama bulan Agustus ini diadakan Nusantara Fashion Festival 2020. Telah berhasil lebih dari 300 desain UMKM dan penggiat fashion Indonesia. Kualitas dan keindahan tenun ikat Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Melalui tangan Didit Mulana, ikat Indonesia berhasil memadukan seni tenun seperti yang saya pakai ini. Dan budaya menjadi pakaian yang trendy tanpa meninggalkan tradisi. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan acara saya ingin memilih untuk menggunakan karya-karya anak negeri seperti yang saya pakai sekarang ini. Salah satunya adalah jaket dari ikat Indonesia yang saya kenakan. Mari kita support hasil UMKM lokal dengan makin sering membeli dan menggunakannya. Mari bangga buatan Indonesia. Indonesia hebat. Merdeka! Seiring dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, selama bulan Agustus ini diadakan Nusantara Fashion Festival 2020. Kolaborasi lebih dari 300 desainer, UMKM, dan pegiat fashion Indonesia. Jaket yang saya pakai ini terlihat memberikan karakter yang kuat, penuh gaya, dan nyaman dipakai sehari-hari. Jaket ini juga bisa dipakai untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun mendaki gunung. Bagi yang memiliki kegiatan aktif dan dinamis, produk-produk Orbit Gear ini bisa menjadi pilihan. Saatnya, bersama kita memajukan produk-produk lokal Indonesia. Support hasil UMKM fashion lokal dengan makin sering membeli dan menggunakan barang-barang lokal. Bangga buatan Indonesia, beli buatan Indonesia. Terima kasih telah menonton!